hai bunda mau buat ayam goreng ungkep dulu ya disini aku udah siapkan satu ekor ayam dan sudah kupotong-potong terus sudah dicuci bersih dan disini aku mau kasih jeruk nipis dulu supaya tidak terlalu amis ya ayamnya jangan terlalu banyak juga ya nanti bisa terlalu asam kalau sudah ini dilatakan pakai tangan aja nah kalau ini sudah selesai langsung aja ya aku ungkep ayamnya di dalam panci yang sudah aku isi air terus aku siapkan dulu bahan-bahannya disini aku sudah siapkan ada daun salam daun jeruk ya ini yang sudah dari kulkas yang sudah kering kemudian disini ada bawang merah bawang putih yang sudah dihaluskan dan disini ada asam jawa terus ini ada lengkuas is yang sudah dimemarkan dan juga serai yang sudah dimemarkan untuk bumbu tambahannya ini dia aku pakai racik ayam goreng ya bunda satu bungkus untuk satu ekor ayam kemudian nanti aku akan tambahkan garam dan sedikit micin nah langsung aja kita campur ini bisa kita aduk pakai tangan karena asam jawanya ini kita harus pencet-pencet seperti ini ya bunda kalau sudah seperti ini kita bisa masukkan ayam dan kita rendam selama 15 menit sebelum kita rebus untuk ungkep ya ini dia ayamnya kita masukkan teratakan dulu supaya bumbunya itu meresap di ayam ini kita biarkan 15 menit dulu nanti kita akan ungkep nah sudah 15 menit sekarang kita mau nyalakan api ya bunda kita biarkan sampai mendidih ya sampai airnya surut nanti kita angkat lalu kita goreng mendidih ya bunda cuman mau dipulak-balik seperti ini ya yang atas ke bawah yang bawah ke atas wanginya itu berasa banget ya bunda rempah-rempah bumbu nah sementara ayam ungkepnya itu airnya surut nah sekarang kita goreng dulu terongnya ya bunda untuk temen makannya dan sambil menggoreng kita akan siapkan timun dan kemangi untuk sayurannya ya jadi kita pakai lalapan ya bunda nah ini sudah cukup tinggal kita menunggu terongnya ya bunda terong sudah masang sementara itu kita goreng dulu cabai-cabaiannya ya tomat bawang ini pakai bawang merah bawang putih cabainya cukup tiga aja ya bunda karena aku pakai tiga itu karena anak aku yang paling kecil yang masih TK itu nggak tahan pedas jadi supaya dia bisa makan enak tetap pakai sambal jadi cabainya tiga aja kemudian aku mau tambahkan sedikit aja terasi ya bunda aku pakai terasi ABC digoreng ikut seperti ini kita biarkan seperti itu sebentar saja dan kita siapkan cobeknya kita akan kasih sedikit garam sedikit garam dan kita angkat ke rasinya tadi ya bunda kemudian kita ambil cabainya ini masih kita goreng sampai agak kecoklatan ya bunda oke ini kelihatannya sudah berubah warna kita matikan apinya kita mau angkat ya tomat dan bawang-bawangannya kita langsung aja beri bumbu tambahan seperti gula merah gula merahnya udah disisir ya bunda ini kita tambahkan secukupnya ya bunda kemudian kita ulek sampai benar-benar halus terus kalau sudah seperti ini kalau selera aku aku mau tambahkan sedikit asam jawa ya bunda aku pakai asam jawa yang seperti ini nah kita ulek supaya tercampur rata aja nah ini udah selesai ya bunda sambalnya sayurnya sekarang kita tinggal lihatin ayam yang kita ungkep tadi nah ini di ayamnya bunda ya kita mau angkat lalu kita goreng ini ayamnya tuh udah lembut ya bunda jadi nanti kalau menggoreng tidak perlu lama lagi ya minyaknya sudah mulai panas sekarang kita mau goreng ya kita goreng sampai kecoklatan ya bunda kita angkat ayamnya nah ini dia ya bunda ayamnya sudah matang dan untuk sisa dari ayamnya ini bunda jangan khawatir sisa ayam ini aman kita simpan di kulkas ya bunda dan bisa kita goreng lagi kapanpun kita mau mencicipi mau memakannya lagi tinggal kita goreng sudah jadi ya bunda ayam goreng ungkep sambal dan sayur untuk teman makannya selamat mencoba ini enak banget selamat mencoba